Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara dikasih Tuhan Berjumpa dalam program sentapan rohani pagi hari ini Kiranya Tuhan memberkati bapak ibu seluruh para pendengar dimanapun berada Saudara sebelum kita masuk dalam kependengaran firman Tuhan Kita berdoa Bapak di sorka pagi hari ini kami mengucap syukur Terpujilah namamu Tuhan Termulialah nama Tuhan Sebentar kami akan belajar daripada firmanmu Tuhan Urapilah pendengaran kami Urapilah setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman Supaya firmanmu Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami terima Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Markos 10 ayat 28 Setara Markos 10 ayat 28 Perkataan Petrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu Dan mengikut engkau Apa motivasi anda ikut Yesus Motif atau dasar Dan lebih dikenal dengan istilah alasan Sangat penting bagi seseorang dalam hidup ini Setara Apa motivasi anda mengikuti Yesus Setara Itu pertanyaan yang kita akan renungkan pada hari ini Setara Motif Petrus mengikut Yesus Petrus tidak berkata terus terang Setara Apa alasannya mengikut Yesus Petrus hanya mengatakan bahwa Ia telah meninggalkan segala sesuatu Untuk mengikut Yesus Petrus rupanya belum berkata terus terang Ada apa dibalik keputusannya mengikut Yesus Petrus pernah salah mengertikan makna mengikut Yesus Sebagai tokoh besar dan populer Di zaman itu Tentu Yesus memiliki karisma tersendiri Sehingga banyak orang yang mau menjadi pengikutnya Mereka berharap ada keuntungan tersendiri sebagai upah mengikut Yesus Dan diantara orang banyak itu salah satunya adalah Petrus Ada apa dibalik pernyataan Petrus Sudara ku dikasih Tuhan Ada apa dibalik pernyataan Petrus Rupanya Petrus kurang berani berterus terang kepada Yesus Sudara Ia tidak terbuka Apa yang ia akan dapat sebagai upah mengikut Yesus Ia merasa sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus Sikap Petrus itu banyak juga kita lihat pada masa ini Rajin beribadah Selalu setia melayani Tuhan Bahkan bersedia untuk menjadi hamba Tuhan Ternyata belum menjadi jaminan seseorang tulus mengikut Yesus Ada udang dibalik patuh Sudara Apa sebenarnya tujuan dari pernyataan Petrus Bahwa ia telah meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus Jika saja Petrus maju Mau jujur sudara Ia sebetulnya sedang mempersoalkan Apakah upahnya mengikut Yesus Karena ia merasa telah berkorban Dengan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus Hal yang sama Apakah kita juga bertanya Dalam hati kita masing-masing Tentang untung rugi mengikut Yesus Mungkin banyak yang sudah kita berikan Saat mengikut Yesus Dalam pelayanan Kita memberikan waktu, tenaga, pikiran bahkan sebagian dari harta kita Namun demikian Ternyata kita masih saja mengalami persoalan perah Sudara ku dikasih Tuhan Tidak jarang kita menerima cacimah Menerima cacimaki dari orang-orang yang kita layani Apakah ini yang menjadi upah mengikut Yesus Mengikut Yesus memang tidak mudah Ada saja yang harus kita hadapi Kita tidak bisa serta-merta mengambil kesimpulan Buat apa mengikut Yesus Tau sama saja Susah tetap susah Namun jangan lupa sedara Walaupun tidak mudah mengikut Yesus Tetapi mengikut Yesus sungguh indah Haleluya Karena dalam setiap perjalanan kehidupan kita Ada penyertaan, bimbingan, dan perlindungan yang diberikan Tuhan kepada kita Haleluya Saat badai gelap menghadang Yesus mendekat kita Haleluya Kita bisa merasakan Kehangatan kasihnya Bersama dengan Yesus Kita tidak perlu kuatir lagi Karena Dia sudah menyediakan Apa yang kita butuhkan Haleluya Meliki motivasi yang murni dalam mengikut Yesus Anda pasti tidak akan kecewa Haleluya Haleluya Kita berdoa sedara Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan pada saat hari ini Kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu Pertolongan dan perlindunganmu Tuhan Pada saat hari ini Tuhan Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami Di dalam kami mengikut jalan Tuhan Terpucilah namamu Tuhan Pegang tangan kami Tuhan Rangkul dan berikan kami kekuatan Supaya kami kuat dalam mengikut Tuhan Benar-benar kami hanya mengandalkan Yesus Di dalam kehidupan kami Tuhan Bapak di dalam surga Berkatilah hati kami Berkatilah pemikiran kami Dan berkatilah tubuh kami Supaya kami Tuhan Semakin hari Semakin layak di hadapanmu Berkenan kepada mu Terpujilah namamu Tuhan Termulihilah namamu Yesus Berkatilah seluruh Bapak Ibu pendengar Pada saat hari ini Dimanapun mereka berhadapi Firmanmu yang menjadi kekuatan baru Bagi kehidupan mereka juga Sehingga mereka Tuhan hari demi hari Semakin berkenan kepada Tuhan Dan Menyakini bahwa mengikut Yesus adalah Kasih yang daripada Tuhan Yang Tuhan berikan bagi setiap kami Anugerah dan karuni yang Tuhan berikan Untuk kami selalu kuat Dalam perjalanan kebenaran Firman Tuhan terpujilah namamu Tuhan Termulihilah namamu berikan kami Tuhan Kekuatan Hikmat Ketahuan yang daripada surga Supaya kami Tuhan Boleh memilah dan memilih Berjalan Di dalam kebenaran Firman Tuhan Haleluya Tuhan hamba berdoa Bapak Ibu seluruh para pendengar Dimanapun mereka berada pada saat hari ini Yang mengalami beban berat Permasalahan Yang mengalami sakit Pada saat hari ini Tangan kasih Tuhan Terluruh bagi tubuh yang sakit Dan memulihkan segala permasalahan Dan memberikan kekuatan bagi yang lemah Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amen Sama-sama kita berdoa Bapak kami Bapak kami Yang di surga Iktuskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugrah Dari Bapak Sorgawi Kita kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini Sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin 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 Puji Tuhan sedara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat kita semua Dan roh kudus akan menolong Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sedara Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya Haleluya Haleluya Amin